Rabu kemarin, tim Resmob Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Dari reka adegan terungkap, tersangka memutilasi korban lantaran ingin menghilangkan jejak. Tim Resmob Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi digelar di empat dari total tujuh lokasi. Mulai dari rumah pelaku hingga lokasi pembuangan jasad yang sudah dimutilasi. 35 adegan diperagakan oleh pemeran pengganti karena pelaku berinisial A masih di bawah umur. Seluruh rekonstruksi yang diperagakan telah sesuai dengan keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dan temuan petugas di lapangan. Sebanyak 35 adegan diperagakan di empat TKP yang berbeda. Total empat lokasi bang ya? Iya. Ada penambahan gak bang tadi bang dari reka adegan? Cukup. Semua 35 sesuai dengan adegan rekonstruksi yang sudah kita buat. Pelaku kita peragakan oleh pemeran pengganti karena pelaku adalah umurnya yang masih di bawah umur. Jadi secara undang-undang dia tidak boleh dikubrikasikan. Tapi sempat dihadirkan kan? Ini gimana? Sempat dihadirkan gak tadi? Adil tapi kita tidak publikasikan. Meski rekonstruksi melibatkan peran pengganti, pelaku A tetap dihadirkan ke lokasi dengan didampingi psikolog. Tersangka dijerat dengan pasal 340 ke UHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati